Daun kering nyaris tak bisa dimanfaatkan. Hilang terbang terbawah hembusan sudah bukan hal yang mengherankan. Hancur dan hilang dari permukaan menjadi nasib yang akan ia rasakan. Sering disalahkan karena hutan kebakaran sudah lumrah kita dengarkan. Namun di luar perkiraan dan tak pernah terpikirkan, ternyata daun kering punya nilai persamaan dengan manusia yang punya pikiran. Mari dengarkan, mari pikirkan, mari renungkan. Daun kering gampang dikumpulkan. Begitu banyak berceceran di halaman, cuma sapu yang perlu kita gunakan dengan gampang kita tumpukan. Namun tumpukan daun kering hanya sebatas perkumpulan. Susah untuk diikatkan apalagi disatukan. Dan yang paling menakutkan, daun kering dengan gampang dibakarkan. Pantang disulut dengan sedikit percikan, semuanya akan habis kebakaran. Tak cukup demikian, apapun yang disekitaran juga habis ke dalam lelapan. Perumpamaan manusia di akhir zaman juga demikian. Perkumpulan memang mudah diadakan. Klub-kluban sudah banyak kita temukan, tapi persatuan sangat sulit diciptakan. Persaingan menjadi tak dapat dihindarkan. Lomba-lombaan dalam kehedonan menjadi sesuatu yang dipentingkan. Perkumpulan hanya untuk persaingan, tidak untuk persatuan. Tak ada keterikatan maupun persahabatan, melainkan lawan yang pura-pura menjadi kawan. Yang paling mengerikan, ketika perkumpulan tanpa persatuan dan tak ada keterikatan, pancingan dengan mudah dilakukan. Sedikit saja percikan, sudah mampu menciptakan kebakaran. Peperangan pun tak dapat dihindarkan. Perpecahan akan mudah ditimbulkan. Permusuhan pun tak dapat terelakkan. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan.